Intro Imprastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Paselimau Kapas keupatan Nenukan Hiliriau masih menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat seperti Jalan Tenaga Dusun Tengah RT 002 RW 006 kepemuluhan panipahan yang sedang dalam perbaikan yaitu pelebaran jalan Berhubung jalan tersebut berada di atas permukaan air dan sangat sempit maka masyarakat Tionghoa yang berada di kepemuluhan panipahan ini berinisiatif mengumpulkan dana untuk pelebaran jalan tersebut agar masyarakat pengguna jalan Tenaga Dusun Tengah ini merasa nyaman dan tidak perlu khawatir untuk pelintasi jalan tersebut Jalan jembatan sepanjang kurang lebih 65 meter ini dengan lebar 2 meter, kini diperlebar sekitar 1,5 meter dimana sebelumnya jalan tersebut dibangun oleh pemerintah Kabupaten Nukan Hilir menggunakan dana APBD Namun menurut warga jalan tersebut terlalu sempit maka warga panipahan khususnya warga Tionghoa baik yang ada di panipahan maupun di luar panipahan bergotong royong mengumpulkan dana dan setelah terkumpul sekitar 80 jutaan barulah warga mengerjakan pelebaran jalan tersebut Asas salah seorang warga Tionghoa yang merupakan ketua RT 002 saat kami temui di lokasi mengatakan beberapa hari lalu jalan jembatan ini sudah mulai rusak maka ia bersama warganya berinisiatif mengumpulkan dana secara suadaya khususnya warga Tionghoa panipahan Nanda dari suadaya masyarakat jenik suadaya masyarakat tempatan jumlahnya kami kira-kira sekitar hampir 80 juta lagi itu 80 juta ini semua sembangan dari anak panipahan semua ada yang berada di luar ya? ada yang berada di luar ada yang di dalam kota di dalam panipahan ya kita akan berterima kasih aja cuma berhubung jalan ini kan selampau sempit jadi di sungai ini kan berbahaya orang mendelewatkan barang-barang ada yang mengantar barang dan paksa kita harus melebaran gitu ya Edi Syahria selaku pemangku wilayah kepengeluan panipahan saat kami konfirmasi di tempat yang terpisah mengatakan awalnya memang ia sudah mendapat kabar bahwa masyarakat panipahan khususnya warga Tionghoa berinisiatif memperlebar jalan jembatan dari hasil pengumpulan dana secara bergotong royong Edi Syahria sangat bangga terhadap inisiatif warganya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan bisa bersatu mengerjakan pelebaran jalan yang hampir mencapai 100% tahap pengerjaannya Mestar Manurung mengabarkan dari Kecamatan Pasir Limau Kapas Keupatan Okaniliriau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!